Sidang kasus korupsi BRI Syariah Morobungo yang menjerat akaun ofiser Ahmad Legianto akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 di Pengadilan TP Korjambi dengan agenda putusan selai dari Majelis Hakim. Ahmad Legianto terdakwa kasus korupsi BRI Syariah Morobungo akan segera mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 mendatang di Pengadilan TP Korjambi. Sebelumnya, Jaksa telah memberikan tanggapan terhadap peledoy penasehat hukum terdakwa atas dakwaan yang dibacakan beberapa waktu lalu. Ahmad Legianto merupakan terdakwa dugaan korupsi permufakatan jahat dengan membuat permohonan kredit fiktif dengan total kerugian negara hingga 15 miliar rupiah lebih sudah menyampaikan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum. Hal tersebut terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Morobungo, Rizko Lifardi dan Radendi Mas Hidayatullah. Dalam perkara ini, Ahmad Legianto disebut menerima uang sebesar 10,6 miliar rupiah lebih serta terungkap sejumlah nama lain yang turut serta menikmati uang dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan multiguna kepada 48 debitur PT BRI Syariah TBK KP Morobungo tahun 2017-2020.